selamat menikmati Setelah banyak request yang minta kita ke sini, kita akhirnya datang juga ke Kapulaga Wisata alam yang identik dengan area perkampingan yang berlokasi di Subang Sebelum kita lanjut, buat yang belum registrasi beberapa biskuat gampang kok caranya Tinggal klik tombol subscribe beserta loncengnya Agar kalian gak ketinggalan update terbaru destinasi ID Setelah itu like komen juga ya Kalian bisa dukung kita juga dengan klik link gear yang kita gunakan dalam video-video kita ini Linknya kita cantumin di deskripsi Halo teman-teman aku, teman-teman aku, teman-teman, lagi di YouTube, video kooperasi, coach Anda pengen punya anak? Anda punya anak tapi bosen lihat anak sendiri? Yuk ah ramein channelnya Nabila Nurul Ikuti kegiatan Nabila jalan-jalan, tutorial, unboxing, dan lain-lain Langsung klik aja tanda seru di kanan atas Tidak ada kesan tanpa kehadiranmu Nah teman-teman, seru kan? Seru kan? Jangan lupa like komen, instagram, subscribe, komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat yang belum pernah kesini siapin google mapsnya ya sob Jangan lewatin belokan ini buat kalian yang berangkat dari arah Bandung Kita aja hampir kelewat dan muter balik Soalnya, tanda panahnya agak kurang aja blag Jalanan ke arah lokasi gak terlalu luas tapi udah bagus kok Agak berkelok dan naik turun Tapi tenang aja, perjalanan kalian gak akan sia-sia ataupun aing-aing sob Bakalan worth it sangat Saking luasnya lokasi Kakulaga Gak nanggung-nanggung ada tiga pintu masuk sekaligus Pintu pertama berdekatan dengan kantor dan pusat informasi juga penginapan selain campingnya Tentunya mah, kita masuk dari pintu satu Dikarenakan google maps berkata demikian Reviver kenamaan mah tidak boleh sembarangan nyanyah wanan olangan sob Kalau parkirnya juga terbagi di setiap pintu Untuk mobil dan motor langsung parkir aja ya Nah, kalau buat bis tersedia parkiran khusus di luar lokasi Buat ke lokasi nanti, dijemput sama armada dari Kapulaga Janjian dulu sama pengurusnya sebelum berangkat kesini ya Buat tarif parkirannya, check it out disini aja ya Buat masuknya, kita harus bayar 15 ribu untuk per orangnya di hari weekday Kalau weekend, kalian hanya membayar 17 ribu Murah pisan pan sob Buat daftar harga dan campingnya, mah gak didele disini Disini juga ada taman yang cukup instagrammeba sob Taman Lope Ecenah Mah Meskipun gak terlalu luas, namun terdapat pula beberapa spot foto menarik Menurut orang bijak, cinta adalah sebuah keindahan tersendiri Namun bila cinta tak terbalas akan terasa sakit Lebih sakit daripada kaca patch lighting Terima kasih telah menonton! Buat kalian yang bermenta metropolitan dan loba geng singo jai di walungan Dan disediakan juga kolam renang yang tidak begitu luas tapi cukup buat kalian kukucuprakan Lumayan lah, bisa dipakai umum juga Tapi jangan lupa bawa perlengkapan tempurnya seperti baju ganti dan bikini Masuklah kita ke wisata alamnya Ada gak kura bertuliskan nikmatilah alam ini Maka, jadilah orang yang menjaga dan melestarikan lingkungan ya sob Jangan rusak alam ini ya Biasakanlah buang sampah pada tempatnya Jangan juga pakai coret-coret segala sob Buktikanlah bahwa kalian teh lebih berkualitas daripada manusia-manusia Yang milokan rolling door di sisi jalan Cik atulah kokodnya ditilepan Daripada dipakai coret-coretan Mending dipakai ngusap banget buat istighfar Nah, buat kalian yang hobi hiking Mungkin Kapulaga ini bisa dibilang semi-hiking Tapi bagi kita mah ya sob Lokasi ini mah luas bener dah Malah bisa dibilang full hiking Bayangin aja Lokasi ini luasnya 10 hektare sob 10 hektare penuh keindahan Namun disertai penderitaan Serasa sepatu kita ini jadi sendal ke lompinjat refleksi Thea Gening Yang cucukan itu Apal teh sob Dampal suku dijamin mendadak jebrat Disertai ukuran sepatu bertambah 2 nomor Setelah jalan sana-sini Kaki akang serasa nyut-nyutan Nyut-nyut hotahe gitu sob Menurut peta yang kita punya lokasi kita sekarang ada disini sob Kita mau ke Curug Karembong yang lokasinya cukup dekat di peta Namun aslinya mah lumayan pisang sob Sumpah nage sob demi nungaronda yang nakolankohkol akang mah beneran sob Cukup bikin pegel dan diperlukan kesabaran untuk mencapainya Harus lebih sabar daripada tukang cuanki yang nungguan numeli malik ke mangkok Hayu ah langsung aja kita ke lokasi Hmm Hmm A different path for those a different kind Something Don't be scared of the changes Oh Face your fears Rattle those cages You got the fire in your eyes I've seen part of your uncharted Your soul's burning bright Don't take this life for yours for granted Sampai juga kita di Curug Karembong Ternyata indah sekali sob Serasa capeknya hilang begitu aja Hilang seperti kenangan pacolok-colok panon bersama sang mantan Tret Boroboro ketang sob Tetep aja capeknya mah kerasa Dengan napas ngehegak dan jantung bertalu-talu kencang secepat kendang dangdutan Kita mengambil video di lokasi ini Akang rasakan udaranya sejuk sangat Dengan rindangnya pepohonan dan gemericik suara air terjun Yang bikin tambah males nerusin jalan Dan pengen tidur aja seharian disitu Airnya disini jernih banget sob Belum ternodai oleh sampah masyarakat Oh New story sequels new pages Kalian bisa menikmati air terjun dari dekat Kalau mau nyemplung boleh-boleh aja Mandi disini endang pisan pokoknya Apalagi pas berada di bawah jatuhnya air terjun Rasanya bakalan enak banget sob Bukan serasa dipijit lagi sob Tapi serasa digebugan jelemasa lembur Airnya udah mah bening Seger Terus dingin bener sob Bikin kita ngabiri gedig ke bulusan Bikin kita ngabiri ke bulusan Bikin kita ngabiri ke bulusan Bikin kita ngabiri ke bulusan Buat kalian pemuja sosial media Jangan takut kehabisan baterai Disini disediakan saung buat beristirahat Sambil mengecas baterai dan stamina kalian Seloncoran disini enak banget sob Bikin mata meremelek saking sejuknya udara disini Pemandangannya pun langsung mengarah ke aliran sungai yang super jernih Saung ini juga bisa jadi tempat berteduh saat hujan turun pas kalian lagi camping ataupun jalan-jalan Sayangnya hp yang kita pakai dari smartphone berubah kembali menjadi cilupunpun Ada baiknya kalian menggunakan operator yang udah jelas sinyalnya Yaitu si merah Mudah-mudahan sih si merah dapet hidayah buat endorse kita ya sob Mainnya weh reviewer kenamaan pakir sinyal Miskin kuota mah udah pasti Sinyal lenyap kuota pun terlelap Kan savage bisa sob Gak semua lokasi bisa kalian dirikan tenda Cuma di blok-blok tertentu aja sob Nah kalau kalian mau camping Disini lokasi camping yang paling mantep sob Dekat dengan aliran sungai Curug Karembong Jika dibandingkan dengan lokasi lainnya Sampai jumpa di blok-blok tertentu aja Warung dan MCK pun tersedia di setiap blok Jadi kalian gak usah repot-repot pipis di bawah pohon Ataupun BAB ceboknya ngelap pantat pakai daun Camping kekinian ini mahat tuh sob Langsung ke MCK aja Lagian daripada pakai daun Mending ngelap pantatnya pakai kemoceng sob Udah mah bersih Pantat bisa bersin pula Plus sensasi geli-geli ga jelas gitu sob Cerdas kan akang mah Mantep Namun sayangnya warung-warungnya cuma buka Kalau lagi weekend dan kondisi perkampingan lagi rame Ya malumlah Yang ngewarung juga cari duit sob Bukan cari inspirasi Bisa-bisa hambup lu aja seharian Kalau pengunjungnya gak ada makan Kalian juga bisa membawa bekas sendiri Atau peralatan camping sendiri Kalau gak mau ribet Bisa sewa juga beserta seperangkat alat-alatnya Tenda didirikan oleh petugasnya Jadi gak usah ribet bongkar pasang Ada duit mah Apa-apa juga jadi mudah sob Meskipun duit damai Kalau ditilang Sudah gak usum Harga sewa tenda dan sebagainya Ceki brod disindang yey We've come further than I ever thought I reckon we found the place we had forgot Sekarang kita ke Curug Sawer Kenapa dinamakan Curug Sawer? Karena air terjunnya turunnya dikit-dikit sob Kayak orang yang nyawer biduan dangdut Pakai duit 2 ribuan Terus ngasihnya dicicil satu persatu Please deh sembeb Ini nyawer loh Jangan disamakan bayar kreditan panci Ingat Status sosial kita saat memberi saweran itu Berbanding lurus dengan kondisi Dan seterata ekonomi kita sob Jangan malu-maluin lah Ingat juga Operasi plastik jauh lebih maha sob Benget sob Video Kapulaga ini kita bagi 2 part ya sob Biar gak kepanjangan Untuk episode selanjutnya Kita bakal review Curug Goa Badak Yang paling bagus diantara Curug lainnya Pokoknya mah keren banget sob Asli nak Akang mah terabohong kakak pengan sob Mening bohong teterusan weh Mehte kagok Jadi jangan sampai kelewatan video selanjutnya ya Omat Oke deh sekian dulu petualangan kita kali ini Terima kasih atas perhatian kalian Semoga kalian menikmati video kali ini Dukung kita dengan like dan subscribe ya sob Dan jangan lupa pula buat share video ini ke teman-teman facebook, twitter, line, whatsapp juga ya Buat yang udah pernah kesini ceritain juga pengalaman kalian di kolom komentar Sharing is caring Sampai jumpa di destinasi wisata selanjutnya Babarabai Babarabai Sampai jumpa di video selanjutnya